Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Nah pada pagi hari ini alhamdulillah kalian ketemu lagi nih bareng ibu dalam video kali ini Yang akan membahas tentang materi perkembangan modal atom Sebelumnya ibu mau tanya nih kalian nih kabarnya hari ini gimana? Kelihatannya alhamdulillah semuanya sehat ya Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anakku semuanya ibu akan memberitahukan kepada kalian nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu menjelaskan perkembangan modal atom mulai dari Atom Dalton, C.C. Thompson, Rutherford, dan Niels Bohr Sebelumnya apakah kalian sudah mendengar apakah itu atom? Kalian mungkin hanya pernah mendengar tentang atom atau belajar sekilas tentang atom saat kalian ACP Nah pada materi kali ini kita akan mempelajari lebih dalam nih tentang teori atom Mulai dari membahas tentang kelemahan, kelebihan, ataupun perkembangannya Agar kalian terbayang apa itu atom, bagaimana bentuknya, ataupun penyusunannya di dalamnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kalian simak bersama-sama Check it out! The size of an atom is only a few angstroms There are 10 billion angstroms in 1 meter When you think of an atom, you probably picture something like this On the outside, you've got electrons that have a negative charge In the middle is the nucleus It's made of neutrons which have no charge And protons which have a positive charge This model is a good starting point But there are a few things here that don't quite agree with modern science For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it The same thing with these electrons Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus Just like a planet orbits a star Unfortunately, this is still taught in many textbooks But it's just not correct Let me cover some background first Over 2,000 years ago, ancient Greek philosophers had this idea That everything was made of tiny particles They called these tiny particles atoms It wasn't until the 1800s that we finally started using science To prove that these atoms really exist First, we thought atoms looked like this A positively charged sphere with negatively charged electrons floating around it Then we learned that this positively charged sphere was actually a lot smaller We called this the nucleus Slowly but surely, we learned that the nucleus is made up of protons and neutrons These electrons were tricky At first we thought, they have to be doing something So they probably revolve around the nucleus like this Electrons were then discovered to have different energy levels We call these shells Shells can only fit a certain amount of electrons The more electrons, the more shells It didn't take long before we realized that these shells don't determine how close the electron is to the nucleus As it turns out, electrons are a lot more unpredictable So if electrons don't orbit the nucleus, what do they do? Let's start with an idea of an orbit Here we have the Earth going around the Sun If the Earth is here today, we can use the laws of physics and gravity to predict exactly where the Earth will be three months from now We know both where the Earth is and where it's going Now let's go to the size of an atom With an electron, things are a little different We can't know exactly where it is and where it's going We can only know one or the other at any given time This means it is impossible to really know what the electron is doing The best we can do is predict where the electron will be found This area is most commonly known as the electron cloud However, if we want to be more specific about where to find electrons, you'll need to know about orbitals This is not the same as orbit Orbitals are specific shapes where electrons live in If you were in a college chemistry class, you'd be studying about how these orbitals fill up as you get more electrons But I'd like to keep things simple for this video So in short, electrons are uncertain We can't know the path that they travel Only that they'll be found here in the electron cloud So now you know that even though this is a popular way to represent an atom, it can be misleading Just to recap what we learned, everything is made of atoms Atoms are incredibly small The nucleus is even smaller And electrons don't orbit the nucleus Their path is unpredictable Now, setelah kalian menonton video tersebut, apakah sudah terbayang bentuk atom itu seperti apa? Oke, coba adakah yang ingin menjelaskan video tersebut tentang apa? Ya, betul sekali Atom merupakan partikel terkecil dan pada atom terdapat proton, neutron, dan elektron Nah, ketiga itu merupakan materi penyusun atom Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang atom? Oke, jika tidak ada, ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan model atom Sebelum membahas perkembangan model atom Ibu ingin meminta tolong kepada anak-anak untuk merubek kertas menjadi kecil-kecil Silahkan anak-anak boleh merubek kertasnya masing-masing Nah, jika kalian telah melihat kertas yang telah disobek-sobek tersebut menjadi kecil-kecil Apakah yang ada di pikiran kalian ketika melihat sobekan kertas tersebut yang telah menjadi kecil? Jadi, ibu jelaskan ya Ketika kalian membagi kertas menjadi kecil-kecil Ternyata dihasilkan partikel-partikel yang lebih kecil Hanya saja kita tidak dapat melihatnya Nah, partikel-partikel yang tidak dapat kita lihat tersebut disebut dengan atom Sampai sini bagaimana anak-anak? Sudah paham? Bagus, sudah paham semuanya ya Kemudian, bagaimana para ilmuwan bisa mempelajari sifat-sifat dari atom? Padahal atom sendiri tidak bisa kita amati secara langsung dipakai mata kita Jadi, dulu para ilmuwan melakukan beberapa eksperimen untuk mempelajari sifat-sifat atom Kemudian, seiring perkembangan zaman model atom mengalami perkembangan, mengalami penyempurnaan Nah, di sini ibu ingin bertanya kembali nih kepada kalian Mengapa model atom telah mengalami perkembangan? Ayo tunjuk tangan siapa yang ingin menjawab Ya, benar yang dikatakan oleh siswa tersebut Atom mengalami perkembangan karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dari penemu yang sebelumnya Sehingga, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga model-model atom telah mengalami perkembangan Begitupun seiring perkembangan pengetahuan dan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan Sehingga, terdapat konsep yang lebih sempurna atau penyempurna dari konsep sebelumnya Selanjutnya, ibu akan menjelaskan perkembangan tentang teori atom Jadi, sebelum ada teori atom Dalton Ilmuwan Yunani bernama Democritus Telah memperkenalkan atom terlebih dahulu Menurut Democritus itu Atom berasal dari dua kata Yaitu A yang berarti tidak Dan Tomos yang artinya terbagi Jadi, menurut Democritus Atom adalah suatu partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi Selanjutnya, setelah Democritus Datanglah seorang ahli kimia Berasal dari Inggris Bernama John Dalton Yang kita kenal dengan teori Dalton Nah, menurut Dalton ini Atom berbentuk seperti bola pejam Kemudian, Dalton berpendapat bahwa Semua Z tersusun oleh atom yang tidak bisa dibagi lagi Menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Untuk memahami lebih lanjut Silahkan anak-anak menonton ilustrasi berikut ini Pada gugus berikut Jika bagian pojoknya diamati Sebenarnya tersusun beberapa partikel kecil yang disebut sebagai atom Menurut Dalton Atom berbentuk seperti bola pecel yang solid Nah, pastulat yang kedua Yaitu unsur merupakan zat yang tersusun atas atom yang sama Atom yang sama akan memiliki sifat yang sama pula Atom yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula Nah, ada pun ilustrasinya adalah sebagai berikut Semua atom A yang berwarna umum ini Akan memiliki diameter yang sama Volume yang sama Masa yang sama dan sebagainya Sedangkan atom B Yang berwarna merah ini Memiliki ukuran dan masa yang berbeda Bila dibandingkan dengan atom A Dengan kata lain kita bisa melihat atom yang satu Dengan atom yang lain dengan melihat dari sifat-sifatnya Pastulat yang ketiga Yaitu senyawa merupakan zat yang tersusun atas gabungan 2 atom atau lebih Dengan perbandingan tertentu Berikut ilustrasinya Seperti uap air yang molekulnya tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O Sedangkan gas amonia yang molekulnya tersusun dari 1 atom N dan 3 atom H dan lain sebagainya Pastulat yang keempat Yaitu reaksi kimia Merupakan penyusunan ulang atom-atom dalam zat pereaksi menjadi kombinasi yang berbeda-beda Atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan dalam reaksi kimia Berikut ilustrasinya Seperti uap air yang molekulnya tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O Sedangkan gas amonia yang molekulnya tersusun dari 1 atom N dan 3 atom H dan lain sebagainya Dalam menjelaskan teorinya ini Dalton menggunakan data-data kuantitatif dan juga data yang terukur Seperti menggunakan hukum kekalan masa dan hukum perbandingan tetap Hal ini memicu ilmuwan lain untuk mendapatkan data yang lebih lanjut Serta beragam yang nantinya akan sangat berguna bagi perkembangan teori model atom selanjutnya Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana Dalton mengubahkan teorinya Dalam perkembangan berikutnya muncullah ilmuwan lain yang tertarik dengan apa yang Dalton katakan mengenai atom Salah satunya Joseph J. Thompson Seorang ilmuwan yang juga berkebangsaan Inggris sama seperti Dalton yang terlahir beberapa tahun setelah kematian Dalton Teori atom yang dikembangkan oleh Thompson mengubahkan beberapa fakta baru setelah teori atom Dalton Teori atom Thompson mengubahkan keberadaan sebuah partikel bahwa partikel itu bagian dari atom Pada tahun 1897, Thompson merancang sebuah percobaan menggunakan tabung vakum Yang sebelumnya dikemukakan oleh Michael Faraday yang dibuat sedemikian rupa Sedangkan percobaan itu sendiri dinamai sebagai percobaan tabung sinar katoda Sinar yang muncul dari arah kabel ini kemudian dibelokkan oleh medan magnet Kemudian Thompson menentukan rasio masa terhadap muatan listrik untuk sinar katoda Berdasarkan rasio masa yang dibagi muatan listrik, Thompson menyimpulkan bahwa sinar katoda merupakan partikel dasar yang bermuatan negatif menyusun suatu atom Sinar katoda ini kemudian dikenal sebagai elektron Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa atom tidak hanya berupa bola pejal Dengan ini postulat Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal telah dipatahkan Teori atom Thompson juga memberikan penjelasan bagaimana sifat kelistikan pada materi yang nantinya juga akan berkembang Bagaimana cara atom saling berikatan untuk membentuk senyawa Sebenarnya tidak ada kepastian mengenai susunan elektron atom di dalam teori atom Thompson Tetapi Thompson menyebarkan atom serupa dengan roti kismis Elektron tersebar sebagaimana kismis di dalam roti tersebut Atau jika kita sulit membayangkan roti kismis karena jarang memakannya Amati semangka, lalu bedah, amati biji-bijinya Dan anggaplah biji-biji kecil itu adalah elektron versi Thompson Lalu bagaimana biji semangka tersebut tersebar dalam semangka Itulah bagaimana elektron tersebar di dalam atom Thompson Atau amatilah biji wijen yang tersebar pada onde-onde Sehingga Thompson juga membuktikan bahwa adanya partikel lain yang memuatkan negatif di dalam atom Dengan begitu atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur Setelah mengeksplorasi atom melalui percobaan hamburan Sina Alpha Ernest Rutherford mengesulkan model atom yang baru menggantikan model atom Thompson Menurut Rutherford, masa atom tidak terdiskusi secara merata di seluruh volume atom Akan tetapi terkumpul di inti atom atau nukleus Hampir 99,95% masa atom berada di sini Sedangkan bagian yang lain merupakan ruang kosong Nah, pada nukleus ini muatan positif tersebar Pada sisi yang lain elektron berputar mengelilingi inti atom dalam lintasan yang melingkar Jika jumlah mole positif dan elektron sama Maka atom bersifat netral Menggunakan model atom ini Rutherford berhasil menjelaskan hamburan partikel Sina Alpha yang sangat baik Berikut adalah beberapa atom dalam lembaran logam Ketika masa partikel Alpha jauh lebih besar daripada masa elektron Sehingga dapat mengambilkan pengaruh dari elektron Ketika partikel Alpha melewati ruang kosong dalam atom Partikel Alpha akan diteruskan begitu saja Namun, ketika partikel Alpha yang menikmati inti atom yang bermuatan positif Partikel Alpha juga bermuatan positif akan mengalami gaya kolom Sebagian besar partikel Alpha terhambul dalam titik tertentu Sebagian besar partikel Alpha akan berberok arah Sebagian besar partikel Alpha yang lain akan berbalik arah Semua peluang ini berdasarkan hasil data percobaan Model atom keempat diusulkan oleh Niels Bohr sekitar tahun 1913 Menurut Bohr, elektron berputar mengelilingi nukleus pada lintasan tertentu Tanpa kehilangan energi sama sekali yang disebut sebagai intrastasioner Sehingga elektron dapat berputar selamanya pada lintasan ini Elektron dapat berpindah ke strationer yang lain dengan menyerap atom atau melepaskan proton Model atom Bohr juga dikenal sebagai planetary model Model atom Bohr menjelaskan spektrum garis pada gas nitrogen dengan fenomena yang sangat tepat Nah gimana nih anak-anak? Pasti sudah mendengarkan penjelasan terkait perkembangan model atom dari video yang telah ibu tampilkan tadi Semoga anak-anak lebih memahami lagi dan tahu apa itu atom dan perkembangannya Untuk memahami lebih lanjut silahkan anak-anak membuka LKPD masing-masing Dan melaksanakan perintah yang ada di LKPD masing-masing Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah!